Software buat arsitektur Pilihannya ada banyak banget di luar sana dan kadang overwhelming Jadi ini dia 4 software yang lo wajib bisa Hai semua, gue Arik Dari pengalaman gue belajar arsitektur, ternyata ada banyak banget software yang ada di luar sana Dan ada banyak banget software yang harus kita bisa Karena masing-masing software punya kegunaannya Dan punya fungsinya masing-masing untuk menghasilkan produk yang beda-beda juga Jadi pusing banget sih sebenernya Dari banyaknya aplikasi itu kita jadi bingung Gue harus belajar software yang mana untuk menghasilkan apa Jadinya gue ingin membantu kalian untuk menentukan pilihan tersebut Software mana yang harus gue bisa Pertama-tama pertanyaannya software tuh buat apaan sih? Kenapa nggak kita gambar manual aja? Gambar manual aja udah pusing Sekarang kita harus belajar lagi untuk software Nah itu sebenernya sebuah perkembangan zaman Jadinya kita mau nggak mau harus berubah ke digitalisasi Jadinya gambar-gambar manual kita ubah menjadi digital Tapi jangan salah untuk kekuatan sketsa dan kekuatan gambar manual itu Masih ada karakternya dan masih ada kelebihannya tersendiri Dan nggak bisa digantikan dengan digital Digitalisasi lebih mempermudah gambar-gambar yang lebih kompleks dan lebih ribet Dan memungkinkan kita untuk menghemat waktu Jadi sebelum makin bingung gue kasih penjelasan jenis-jenis softwarenya apa aja Dan 4 software itu apaan aja Jadi kita masuk ke pembahasan pertama Software apa Jadi dalam workflow gue, gue menggunakan 4 jenis software Untuk menghasilkan produk yang berbeda-beda Jadi dari 4 jenis software itu artinya lo membutuhkan 4 software Kita bahas jenis yang pertama yaitu 2D drawing 2D drawing simple, kayak draft biasa, manual Ini dibikin jadi digital Jadi lo gambar 2 dimensi di digital Contohnya kayak AutoCAD Atau lo bisa bikin juga di Adobe Illustrator Atau sebenernya lo bisa bikin di Photoshop, Paint, atau apapun Terserah lo sebenernya bisa asal menghasilkan gambar yang 2 dimensi Ada garisnya Tapi tentunya formalnya pake AutoCAD Di 2D drawing sebenernya nggak banyak pilihan Yang mau nggak mau, lo harus bisa AutoCAD Tapi jangan salah, gue ada temen yang bisa gambar denah potongan semuanya di Illustrator Tapi lebih formal pake AutoCAD Jadi belajar AutoCAD Masuk jenis kedua adalah 3D modeling Tadi udah 2D drawing, gambarnya ada 2 dimensi Sekarang gambarnya 3 dimensi Atau sebenernya bikin market jadi digital Simpelnya pake aplikasi kayak SketchUp Atau Blender Atau 3DS Max Tapi umumnya orang menggunakan SketchUp Karena paling gampang dipelajari Dan paling fleksibel untuk dimanipulasi Di SketchUp juga banyak plug-innya Yang membantu workflow-nya jadi makin ngebut Gue pribadi pake plug-in namanya Soma Dia dari dekoruma Dan intinya dia adalah library material dan library furniture Digabungin jadi satu Jadi lo tinggal comot-comot tanpa harus ke 3D Warehouse Itu ngebantu banget Linknya bisa di-download di deskripsi bawah Lo bisa juga bikin 3D model di Blender atau 3DS Max Tapi itu sebenernya tidak dikhususkan untuk arsitek Dan paling gampang kalo kata gue sih SketchUp Tentunya yang lebih advance lo harus bisa menguasai BIM Software Building Information Modeling Ini adalah masa depan dan semua orang akan menggunakan BIM sebagai workflow-nya juga di kemudian hari Ini sangat oversimplifikasi tapi BIM Software itu intinya kayak Google Docs Jadi lo bisa kolaborasi dengan berbagai bidang tapi ini di bidang bangunan Hasil format dari BIM Software itu adalah IFC Yang mungkin kalo misalnya bisa dimengerti kayak PDF Jadi semua orang bisa lihat Untuk penjelasannya BIM sendiri bisa panjang banget Bisa makan satu video sendiri Jadi searching dulu apa itu BIM Aplikasinya ada Archicad, ada Revit, ada Vectorworks Tapi yang umum digunakan 2 yaitu Archicad dan Revit Orang-orang luar, luar Indonesia katanya banyak menggunakan Revit Tapi di Indonesia juga menggunakan Archicad Tapi masih banyak juga Biro-Biro yang masih menggunakan teknik konvensional yaitu AutoCAD Jadi pilih antara Archicad atau Revit kalo misalnya lu mau belajar BIM Karena itu akan berguna banget di masa depan Oke sekarang udah ada desainnya, udah ada gambar 2 dimensi, udah ada 3D model Sekarang rendering Untuk rendering ada 2 jenis yaitu render engine kayak V-Ray atau Corner Render Jadi dia tuh buka di SketchUp dan itu plug-in SketchUp V-Ray adalah plug-in SketchUp Ada juga real-time render kayak Lumion, Enscape, Twinmotion Itu kayak dia main game gitu, kayak main The Sims Dia ada modelnya itu di render di aplikasi yang berbeda Masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya Kalo lu punya prosesor yang kuat, pake render engine kayak V-Ray Kalo lu punya graphic card yang kuat, lu bisa juga pake real-time render Karena dia kayak main game gitu Gue pribadi pake dua-duanya V-Ray untuk interior, Lumion untuk eksterior Kenapa Lumion buat eksterior? Karena dia loadingnya lebih cepet Karena dia udah di render langsung gitu ya Dari view-nya udah di render Sedangkan kalau V-Ray Buat interior yang ruang-ruangnya kecil itu lebih realistis Dan lebih detail juga sih Intinya sih kuasain salah satu atau keduanya Kalo misalkan lu mau rendering antara V-Ray atau Lumion atau Enscape Itu biasanya yang paling umum sih Jenis yang terakhir adalah editing Gue gak tau aplikasi lain apa buat editing selain Photoshop Tapi kalo ada boleh kasih tau gue Nah di Photoshop ini digunakan untuk post-production Editing warna, editing orang-orang, editing perintilan-perintilan detail Dan segala macem itu semuanya editing di Photoshop Jadi dari rendernya udah bagus Abis itu di edit post-production Jadinya lebih gokil lagi Super realistis jadinya Dan kalo misalkan lu bikin kesalahan-kesalahan minor Bisa di edit segala macemnya Bisa di mask, bisa di clone segala macem di Photoshop Jadi tenang aja Kerjaan lu jadi makin cepet Kalo lu ngerti cara edit yang bagus gimana Jadi itu dia 4 software yang lu harus bisa 2D drawing, 3D modeling, rendering, dan editing Emang kesannya agak banyak dan belajarnya itu agak makan waktu ya Overwhelming dikit sih Tapi ya tentunya setiap software ini punya hasil yang berbeda-beda Produknya beda-beda dan kualitasnya beda-beda Jadinya belajar keempat software ini wajib banget untuk lu bisa Kalo gue pribadi, gue pake AutoCAD Pake SketchUp Archicad bisa tapi cupu banget Terus gue pake V-Ray dan Lumion Pake Photoshop Dan buat layout concept pake InDesign Itu bonus Itu dia software-software yang wajib bisa dan digunakan Kalo misalkan ada pertanyaan, boleh kita diskusi di bawah Kalo misalkan lu lagi belajar Semangat belajarnya Semoga lu bisa mempelajari semua software ini Dan bisa mahir dalamnya Stay safe Terima kasih telah menonton!